Terus kalau sudah kayak gitu gimana sih modus hidup yang baik katanya Krishna Modus hidup yang baik adalah saling mempersembahkan Jadi baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta Yang mempersembahkan itu satu akar kata dengan menyembah Saya tidak tahu di Indonesia konotasinya menyembah itu semacam menjadikan Tuhan Menyembah, mempersembahkan itu tidak selalu menjadikan Tuhan Saya persembahkan buku ini untuk bapak, untuk ibu itu sebenarnya bahasa lainnya menyembah Tapi kan tidak menjadikan Tuhan, tapi ngasih sesuatu Kepada Tuhan kan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Itu kan mempersembahkan Ya Allah ku persembahkan sholat ini hanya untukmu Meskipun mungkin Allah menjawabnya sholat kayak gitu aja dipersembahkan padaku Kau ya pantas kan gitu Jadi ya Jadi saling mempersembahkan Bahkan pada alam Katanya Krishna bilang kau menjaga kelestarian lingkungan Lingkungan pun akan menjaga kelestarianmu Persembahkan yang baik untuk lingkungan Lingkungan akan mempersembahkan yang baik untuk dirimu Persembahkan yang baik untuk sesamamu Sesamamu akan memberi yang baik juga padamu Persembahkan yang baik, yang ikhlas untuk Tuhan Tuhan akan mempersembahkan yang baik dan ikhlas untukmu Jadi kalau tadi Pak Opoyo bisa pak saya berkarya Bekerja tanpa mikir hasil Tanpa mikir dampaknya apa Tanpa mikir tujuannya apa Bisa Bikinlah tujuan mempersembahkan Ya Allah aku bikin skripsi ini karena engkau Persembahkan skripsimu pada Allah Jadi persembahan awal itu setelah mutuh Persembahan kepada Allah subhanallah Tidak apa-apa Persembahkan Nah pada alam semesta juga begitu Persembahkan Kamu ngasih air Kamu ngasih pupuk Itu kan mempersembahkan namanya Kamu bantu orang lain Itu kan mempersembahkan Kalau dalam Islam Semua aktivitasmu harus pendilai ibadah Maksudnya apa Persembahkan untuk Allah Ngaji kayak gini Kamu ngaji Sekarang itu jangan di target versimu Versi target aja yang puncak Aku persembahkan ngajiku malam ini untuk Allah Bukan karena aku pengen pinter filsafat Mau ngaji bolak-balik yang tidak pinter-pinter Bukan karena apa-apa Tidak Karena aku ngerti Kalau aku melakukan ini Allah senang Aku persembahkan ngaji ini Pada Allah Dan itu Baliknya juga akan Enak Alam itu Kalau kamu persembahkan yang bagus Dia ngasih kamu juga yang bagus-bagus Sesamamu juga begitu kan Tetanggamu Temenmu Itu kalau persembahanmu Berkualitas terus Dia baliknya juga berkualitas Sama Allah juga begitu Sama Tuhan juga begitu Jadi semangatnya Bukan semangat hasil IP berapa Nilai berapa Kaya semacam apa Tapi semangatnya adalah Semangat persembahan Menyembah Saling mempersembahkan Dan Semangat ini yang mulai Sekarang kan jarang hilang Orang selalu pamrih Selalu Tingin dibalas Selalu Tingin dapat Lebih Selalu ingin ngambil Keuntungan Kalau katanya Krishna Tidak Lakukan segala sesuatu Dengan semangat Mempersembahkan Ketika itu mempersembahkan Berarti kamu tidak Egois Tidak untuk dirimu sendiri Tapi ada yang lain Yang kamu zasar Kalau tadi Keinginan Tujuan cita-cita Itu biasanya kan Sifatnya Cenderung ke ego Keinginan dirimu Tapi mempersembahkan Berarti keluar Kalau di Al-Quran kan Yang saya bilang Sotaku tadi kan Begitu kamu mempersembahkan Ke yang lain Akan balik padamu 7.700 kali lipat Itu logiknya Saling mempersembahkan Jadi Sotaku itu Tidak harus uang Tidak kayak Ceramah terus Mana Bawa uang berapa Pasti semua Tidak kayak gitu Persembahan itu Tidak harus wujudnya Uang Kalau kamu Mempersembahkan Senyum Kamu kan Biarnya juga Dapat balasan Persembahan senyum Meskipun Ya ada aja Orang yang membeli Jika senyum Kamu dicuai Gila Ya tidak apa-apa Karena Kalau di Hindu kan Hidup ini Ada karmanya Masing-masing Persembahkan Yang bagus-bagus Terus Dan itu nanti Pasti juga Baliknya bagus Oke Terus Nah Yang Rumus selanjutnya Setelah tadi Modus hidup Mempersembahkan Sekarang modus hidup Selanjutnya Jadilah orang Rendah hati Tadi kan Di awal Saya bilang Kita harus selalu Naik kelas Kunci Nomor satu Biar kita selalu Naik kelas Adalah Rendah hati Oke ya Terlebih dulu Railah Kesadaran diri Tadi kesadaran diri Caranya gimana Bila kau Tidak tahu Caranya Belajarlah Dari mereka Yang telah Sadar Untuk itu Tidaklah Akau Rendah hati Jadi Rendah hati Ini kuncinya Orang yang Merasa Benar Merasa Sudah Benar Pasti Dia Tidak akan Naik Kelas Oh Dia merasa Sudah Selesai Itulah Satu-satunya Jadi Perasaan Yang menurut saya Harus kita Hindari Adalah Kita merasa Sudah Benar Apalagi Paling Benar Apalagi Terus Yang lain Pasti Salah Ini Akan Jadi Blunder Karena Kita Akan Mandek Disitu Dan Yang kedua Ini Menunjukkan Bahwa Kita Punya Penyakit Tangguh Dan Sombong Merasa Sudah Selesai Maka Obatnya Apa Rendah Hatilah Tanyalah Pada Ahlinya Yang Kamu Anggap Ngerti Caranya Orang Yang Sudah Benar Kan Tanya Tanya Dia Sudah Merasa Benar Bahkan Yang Gak Kayak Dirinya Dianggir Salah Dan Itu Penyakit Sejak Kemarin Di Huru Waster Di Isa Ini Dipungkap Bahwa Hati-hati Dengan Kesombongan Bahkan Dalam Islam Orang Yang Punya Rasa Sombong Setipik Saja Baunya Surga Saharam Begini Sombong Itu Termasuk Merasa Benar Apalagi Sampai Menyalah Nyalah Kalian Menggafir Apalagi Nyerbu Nyerbu Mukul Mukul Apalagi Sampai Ngebol Jadi Pasti Tidak 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 Kerendahan Hati Dan Semua Agama Sangat Benci Orang Yang Tidak Rendah Rendah Hati Tidak Rendah Diri Rendah Diri Tidak Percaya Dengan Kapasitas Dan Potensinya Sendiri Oke Orang Yang Sadar Tidak Pernah Bingung Pandangannya Meluas Penglihatannya Mencernih Ia yakin Dengan Apa Yang Dilakukannya Sehingga Meraih Kedamaian Yang Tak Terhingga Nilai Oke Terus Kok Waktunya Ceput Ketenangan Ini rumus Untuk Hidup Tenang Lanjutannya Yang Tadi Katanya Christmas Hiduplah Di Tengah Kerumunan Dunia Tanpa Keterikatan Tapap Pada Benda Benda Dunia Persis Seperti Bunga Teratai Tumbuh Di Air Namun Tak Terbas Jadi Kamu Boleh Punya HP Punya Laptop Punya Pacar Punya IP Bagus Punya Apapun Yang Sifatnya Dunia Cuma Jangan Terikat Jangan Sampai Kamu Deklarasikan Apalagi Kamu Yakini Bahwa Kebahagiaanmu Tergantung Pada Pacar Pada IP Bagus Pada Uang Banyak Begitu Kamu Merasa Yakin Semacam Itu Biasanya Kamu Tidak Akan Tenang Lagi Karena Harta Pacar Uang Dan Semua Yang Sifatnya Duniawi Itu Hakikatnya Tidak 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 Dan Berubah Maka Jangan Sampai Kamu Cantelkan Hatimu Pada Apapun Benda Benda Dunia Boleh Punya Boleh Kaya Boleh Nyari Pacar Yang Cantik Boleh Tapi Jangan Dicantelkan Dilekatkan Dalam Hidupmu Karena Kamu Tidak Akan Tenang Rumus Pertama Rumus Kedua Berkaryalah Tanpa Mengharapkan Hasil Akhir Jiwamu Pasti Akan Tenang Berkaryalah Dengan Mengharapkan Hasil Akhir Maka Jiwamu Akan Belisah Belajarlah Tanpa Harus Matok Dengan Belajar Aku Mesti Pinter Karena Banyak Orang Belajar Tetap Tidak Pinter Ngajilah Tanpa Harus Matok Dengan Ngaji Aku Akan Semakin Soleh Karena Ngaji Itu Usahamu Soleh Dan Tidak Soleh Itu Allah Yang Asyik Belajar Itu Usahamu Pinter Tidak Pinter Allah Yang Asyik Baca Buku Itu Usahamu Paham Tidak Paham Allah Yang Asyik Baca Aja Belajar Aja Cuma Tidak Usah Kamu Matok Hasil Itu Sumber Kegelisahan dunia Solat Aja Sakat Aja Puasa Aja Tidak Ustah Matok Hasil Allah Yang Ngatur Kerja Aja Urusannya Kaya Urusannya Allah Belajar Aja Urusannya Bagus Urusannya Allah Cari pacar saja Urusan dapat yang cakep apa yang jelek Urusannya Allah Tidak gitu Tidak usah matok Pokoknya pacarku paling tidak Ini kita mirsanilah Saya rasa Saya masih matok Biasanya Allah kasih yang beda Dan kalian akan gelisah dan kecewa Jiwamu akan gelisah Oke Tuhan tidak menentukan kegelisahan Dan ketenangan jiwamu Engkau yang menentukannya Dengan perbuatanmu Dengan ulahmu Perbuatan yang gimana yang menentukan Yang tidak matok hasil tadi Karena kamu matok hasil Kamu sendiri yang melancang kegelisahanmu Karena kamu target macam-macam Kamu sendiri yang Menyiapkan kekecewaan Untuk hidupmu sendiri Pokoknya pak 27 saya sudah harus kawin Punya anak Dan kamu sendiri gitu Nanti begitu gak punya anak Gak punya istri Sampai umur 28 Kan kamu stres Galau luar biasa Akhirnya kamu kecewa Kamu kamu sendiri yang bilang gitu Allah gak ngomong apa-apa kok Kamu merancang-rancang sendiri Dan kecewa-kecewa sendiri Oke Sumbernya ketenangan disitu Katanya Krishna Jadi Jangan terikat oleh dunia Dan gak usah Matok hasil Tugas kita cuma usaha Setelah usaha Ya sudah Tawakal Serahkan semuanya pada Allah Kalau modus hidup kita Semacam ini Kita akan tenang Oke Jadi kalau kamu lihat Ada orang tenang Itu biasanya orang Yang gak ambisius Gak punya target Macam-macam Dijalani aja Hidupnya Dengan iklan Tentang Oke Dari situ akan lahir Kebahagiaan Sejati Apa sih Kebahagiaan Sejati itu Siapapun Engkau Apapun Pekerjaanmu Yang terpenting Adalah Keyakinanmu Pada yang Maha hadir Berkaryalah Dengan Keyakinan itu Bila engkau Berkarya untuk Memperoleh Penikmatan Ketahuilah bahwa Tak ada Penikmatan yang Abadi Engkau pasti Kecewa sendiri Kebahagiaan Sejati Berasal dari Dalam diri Jadi Ini lanjutannya Yang tadi Kalau kalian Sudah Tenang Jiwamu Pasrahkan Hasil Pada yang Maha hadir Maka Dari situ Kamu akan Merasa Bahagia Yang Sejati Kamu akan Tidak Lagi Bisa Terombang Ambingkan Oleh Suka Dan Duka Apakah Itu Suka Apakah Itu Duka Itu Sudah Ada Skenaryunya Dari Yang Maha hadir Yang ada Dimana Mana Dari Wisnu Yang Maha Melikuti Segalanya Itu Kebahagiaan Sejati Terus Oleh Karena Itu Kuncinya Adalah Ikhlas Ikhlas Kalau Bahasa Indonesanya Lebih Gampang Diterjemahkan Jadi Tulus Cuma Tulus Bukan Untuk Siapa Siapa Tulus Hanya Untuk Allah Itulah Ikhlas Banyak Cara Untuk Meraih Kesempurnaan Hidup Namun Yang Baling Mudah Adalah Berkarya Tanpa Pamris Demi Aku Katanya Krishna Karena Krishna Ini Kan Inkarnasinya Tuhan Jadi Demi Aku Maksudnya Demi Tuhan Kalau Hanya Demi Tuhan Kamu Akan Cenderung Lebih Tenang Jadilah Pengabdi Sejati Dengan Cara Itu Bersahabatlah Dengan Setiap Orang Kasihilah Setiap Makhluk Jangan Membenci Siapapun Dan Apapun Itu Rumusnya Ehlas Enggak Boleh Ada Benci Yang Boleh Ada Hanya Cinta Sama Apapun Siapapun Bahkan Kawan Maupun Musuhmu Kayak Di Isa Kemarin Kenapa Harus Begitu Ya Karena Semua Adalah Aku Katanya Krishna Ingat Aku Ada Dimana Mana Dalam Diri Manusia Ada Hakikat Ketuhanan Itu Kan Gak Cuma Di Islam Saja Di Kristen Saja Semua Manusia Juga Begitu Manusia Hadir Di Alam Semesta Itu Gak Cuma Di Negara Islam Saja Di Negaranya Orang Kafir Di Amerika Di Afrika Di Eropa Juga Begitu Allah Ada Dimana Mana Berarti Dimana Mana Ada Allah Maka Jangan Membenci Jangan Jangan Ketika Kamu Membenci Sesuatu Kamu Membenci Yang Itu Allah Karena Allah Ada Dimana Mana Maka Jangan Gampang Caci Maki Menjelek Menyesat Nyesatkan Jangan Jangan Kamu Ngabrak Tuhan Mu Sendiri Karena Allah Kan Ada Dimana Mana Dua Serorang Kafir Murtad Sesat Semua Makian Ketun Binatan Kamu Warahkan Kedian Itu Bisa Bisa Jadi Masalah Kalau Yang Bikin Terbingung Siapa Yang Bikin Allah Dan Allah Ada Disitu Jangan Salah Jadi Katanya Krishna Ingat Aku Ada Dimana Mana Kamu Merasa Mencintaiku Jangan Jangan Sebaliknya Kamu Sedang Membenci Karena Kamu Membenci Itu Tidak Suka Pada Dia Tidak Seneng Pada Kelompok C Tidak Seneng Pada Grup C Tidak Seneng Pada Ini Bisa Jadi Masalah Tanya Allah Aku Ada Dimana Mana Aku Kan Tidak Hadir Di Hatimu Saja Tapi Juga Di Hati Mereka Mereka Juga Manusia Kalau Al-Quran Bilang Wanafah Fihi Min Ruhi Itu Kan Gak Cuma Untuk Nabi Saja Atau Orang Islam Saja Semua Manusia Juga Ada Min Ruhi Maka Hati-hati Melecehkan Orang Mencacimaki Orang Menjelek Jelekkan Orang Membenci Orang Karena Aku Ada Dimana Mana Itu Pesannya Krishna Terus Kesempurnaan Ini Kalau Dalam Kajian Pasawuf Namanya Insan Kamil Insan Kamil Versi Krishna Saya Tidak Tau Tidak Populer Istilah Insan Kamil Menurut Krishna Kalau Kamu Mengajukan Proposal Diterima Bonda Jadi Katanya Krishna Kayak Gimana Manusia Ideal Yang Tertama Bebas Dari Rasa Engkuh Dan Kepemilikan Engkak Sombong Engkak Terikat Oleh Dunia Kalau Ada Orang Yang Kayak Gini Dia Punya Karakter Seorang Manusia Yang Sempurna Kalau HP Nya Ilang Dia Engkak Stress Luar Biasa Kalau Komputernya Rusak Dia Engkak Galau Biasa Aja Kalau Pacarnya Selingkuh Biasa Aja Tengkak Nyari Yang Lain Lu Itu Namanya Engkak Terikat Kalau Kamu Apa-apa Balau Apa-apa Sumpet Apa-apa Stress Menunjukkan Bahwa Kamu Masih Sangat Terikat Oleh Dunia Jadi Tiri Manusia Sempurna Yang Pertama Bebas Dari Rasa Engkuh Dan Kepemilikan Yang Kedua Adalah Ia Yang Memandang Sama Suka Dan Duka Dan Semua Pengalaman Lain Dapat Seneng Alhamdulillah Dapat Duka Alhamdulillah Biasa Saja Hidup Memang Ada Suka Ada Duka Itulah Cirinya Hidup Di Dunia Jadi Engkak Kaget Engkak Gampang Galau Engkak Gampang Sumpet Juga Kalau Seneng Engkak Loncat Loncat Engkak Euforia Suka Duka Itu Biasa Jadi Orang Orang Sempurna Itu Justru Orang Yang Stabil Sampai Engkak Tahu Orang Kayak Gini Mungkin Engkak Atraktif Tapi Dia Tenang Yang Selanjutnya Adalah Puas Dengan Apa Yang Diperolehnya Sebagai Hadiah Dari Yang Maha Kuasa Apapun Yang Dia Alami Apapun Yang Dia Dapat Dianggapnya Itu Persembahan Hadiah Dari Tuhan Dari Allah Alhamdulillah Dikasih Rambut Keriting Alhamdulillah Sekarang Uangku Tinggal 10 ribu Alhamdulillah Apa Hidungku Pesek Alhamdulillah Semester Ini Yang Gak Lulus Banyak Alhamdulillah Ya Kan Dia Selalu Puas Semua Persembahan Dari Allah Paling Tidak Itu Menunjukkan Bahwa Ternyata Allah Masih Perhatian Padamu Jadi Perhatian Itu Enggak Selalu Dikasih Yang Bagus Bagus Yang Enak Enak Orang Tua Yang Peduli Sama Anaknya Kadang Ngukum Kadang Dewer Kadang Anaknya Minta Enggak Dikasih Justru Menunjukkan Orang Tua Yang Peduli Tapi Orang Tua Yang Sibuk Enggak Sempat Ngopeni Anaknya Itu Biasanya Cenderung Anaknya Minta Apa Dikasih Bapak Kerja Anaknya Dicuai Jadi Jangan Jangan Orang Yang Seneng Terus Itu Kamu Harus Curiga Jangan Jangan Kamu Sedang Dicuai Gini Oleh Allah Maka Ada Sumpet Sumpet Dikit Ada Kalau Dikit Ada Masalah Dikit Terimalah Itu Sebagai Persembahan Terima Kasih Ya Allah Masih Peduli Padaku Nih Yodoh Takut Sumpet Jangan Khawatir Karena Allah Sudah Janji Bahwa Dia Tidak Akan Ngasih Ujian Yang Tidak Kuat Kamu Tanggung Kecuali Kamu Cengeng Kalau Kamu Cengeng Itu Janjani Ujian Enteng Tapi Kamu Cengeng Seolah Berat Luar Biasa Hanya Dapat Nilai E Satu Seolah Dunia Kamu Runtuh Biasa Temen Nile Nya Banyak Santai Aja Kamu Balau Hanya Tidak Dapat Pacar Aja Kamu Puyang Ada Yang Sampai Umur 40 50 Tidak Dapat Suami Tidak Dapat Istri Juga Santai Santai Aja Jadi Jadi Kamu Bukan Bukan Orang Yang Maling Malang Di Dunia Ini Yang Lebih Sumpah Dari Kamu Banyak Ribuan Mungkin Jutaan Jadi Tidak Pantes Kamu Mengeluh Dalam Hal Apapun Oke Terus Pikirannya Selalu Terpusat Padaku Ini Yang Agak Berat Day To Day Minute To Minute Yang Ada Di Pikiranmu Hanya Tuhan Hanya Allah Jirinya Orang Yang Malah Apa Apa Nyambungnya Ke Allah Mengalami Apa Nyambungnya Ke Allah Tidak Punya Apa Nyambungnya Ke Allah Saya Sebut Allah Mesukun Ini Krishna Biar Nyambung Ke Hidup Kalau Krishna Sebutannya Bukan Allah Pasti Oke Itu Yang Saya Sebut Passing Oval Dengan Kayak Gini Sebenarnya Ajaran Ajaran Kayak Gini Di Kita Juga Lengkap Banyak Cuma Kayak Tadi Karena Kalau Kamu Ngaji Cepet Cepetan Kalau Ada Cerama Agama Kamu Anggap Beso Kalau Ada Cerama Cerama Itu Kamu Anggap Ustau Kayak Kayak Gitu Tidak Penting Maka Perlu Agak Trick Dikit Kita Jalan Jalan Tidak Agama Yang Lain Biar Lebih Seger Lagi Kalau Besok Kamu Kembali Ke Agamamu Sendiri Kayak Kayak Gini Kalian Baca Ikhya Ulumuddin Juga Sudah Banyak Indikasi Kesana Cuma Kalau Ngajinya Tak Ganti Besok Kita Ngaji Ikhya Ulumuddin Kita Bawa Kitab Nya Mesti Renek Tentok Oke Disitu Penyakit Kita Sebenarnya Terus Tidak Menyakiti Dan Tidak Membiarkan Orang Menyakiti Jadi Manusia Yang Sempurna Itu Dia Tidak Akan Menyakiti Orang Lain Juga Tidak Akan Membiarkan Ada Perilaku Sakit Menyakiti Dia Akan Terung Tangan Sesuai Kapasitasnya Tidak Akan Diam Saja Tidak Akan Jual Terus Manusia Sempurna Itu Bebas Dari Rasa Takut Gelisah Dan Amarah Tidak Perlu Dijelaskan Kalian Sudah Ngerti Terus Dirinya Terkendali Pukirannya Jernih Menganggap Sama Kawan Dan Lawan Pujian Dan Magian Dipuji Tidak Besar Kepala Dicaci Juga Tidak Mengkeret Biasa Dirinya Manusia Manusia Sempurna Tidak Ngari Pujian Juga Tidak Gentar Dengan Cacian Manusia Hari Ini Biasanya Yang Dicari Pujian Kalau Ada Yang Meritik Marah Tidak Mau Berarti Belum Termasuk Manusia Yang Sempurna Manusia Yang Sempurna Itu Kawan Atau Lawan Biasa Saja Pujian Dan Matian Juga Biasa Saja Karena Pujian Sifatnya Temporer Kenikmatan Kesuksesan Sifatnya Temporer Manusia Itu Kalau Di dunia Makin Lama Makin Biasa Setelah Biasa Tidak Enak Kamu Yang Biasa Nilai A Lama Lama Dapet Nilai A Itu Biasa Dan Kadang Lama Lama Hambar Tidak Seru A Terus Tidak Kaget Lagi Mesti A Kan Hambar Rasanya Yang E Juga Biasa Dapet E Pengalaman Sejak Semester Satu E Terus Biasa Tidak Kaget Yang Bikin Sumpet Bikin Kaget Bikin Gale Kan Permainan Pikiran Jadi Standar Sama Loh Yang Punya Pacara Cakep Anggap Seneng Terus Tidak Awal Baru Diterima Seneng Nanti Dapat Satu Dua Tahun Biasa Kadang Malah Nyari Yang Lain Karena Lama Lama Jadi Hambar Awalnya Yang Yang Lama Lama Maki Makian Awalnya Sangat Penuh Pengertian Maaf Ya Aku Terlambat Tidak Apa-apa Aku Sebentar Datangnya Tapi Nanti Dapat Dua Tahun Kamu Belum Bilang Maaf Sudah Disemprot Jadi Tidak Jangan Terpengaruh Yang Gitu Pujian Makian Kawan Lawan Itu Biasa Saja Anggap Hidup Ini Biasa Saja Semuanya Yang Istimewa Hanya Satu Tuhan Allah Itulah Orang Yang Mencapai Kesempurnaan Oke Terakhir Terakhir Ini Potongan Potongan Yang Dalam Bahasa If you Fail To achieve Your God Change The strategy Not Good Kalau Kamu Gagal Menghasilkan Sesuatu Ubahlah Strateginya Bukan Targetnya Itu Rumus Dari Krishna Target hidup Apa sih Tadi Dijerasin Banyak Mulai Ketulusan Keikhlasan Dan macam-macam Kalau kamu sudah Berusaha untuk Tulus Kok Tidak Bisa Bukan Berarti Kalau begitu Saya tidak Tulus Tidak Tidak Ganti Strategi Gimana Caranya Biar Jadi Ikhlas Ganti Strategi Gimana Caranya Biar Tidak Terpengaruh Lagi Oleh Dunia Oke Jadi If you Fail You Will Change The Strategy Not Good Ini Dipotong Disini Biar Bisa Dipakai Macam-macam Dalam Hidup Oke Terus Three Dose Of the Hell Is Last Anger And Grit Hati-hati Dengan Tiga Hal ini Yang Pertama Ambisi Hasrat Awan Nafsu Last Anger Kemarahan Dan Grit Keserakahan Cirinya Serakah Itu Tasrif Musrifun Kamu Tidak Berhenti Dicukup Itu Biasanya Serakah Sudah Sebenarnya Hidupnya Itu Cukup Kalau Sehari Makan Tiga Kali Sudah Selesai Sudah Sehat Kok Kamu Nambah Nambah Mumpung Gratis Itu Masih Serakah Sebenarnya Kamu Cukup Satu Bulan Mungkin 500 Ribu Sampai Satu Juta Kok Kamu Nambah Nambah Sampai Bohong Kau Orang Tuamu Beli Buku Ada Ujian Apalah Itu Sudah Gratis Sudah Serakah Mentang Kamu Cakep Sebenarnya Empat Cara Satu Ya Wih Cukup Tapi Terus Kamu Nari A Mumpung Masih Laku Banyak Itu Mesti Gratis Sumbernya Neraka Mumpung Masih Laku Neraka Itu Maksudnya Tidak Harus Besok Masih Neraka Tapi Dalam Hidup Rasanya Akan Kayak Neraka Jadi Hala Maksud Kemarahan Dan Keserakahan Baca Buku Itu Sebenarnya Kuatmu Cuma Sabab Sehari Tapi Mumpung Kamu Serakah Semangat Ini Pak Ilmu Ini Penting Pak Terus Mumpung Sehari Sekian Puluh Buku Kodoh Tidak Akan Ada Hasilnya Jadi Akan Jadi Neraka Sendiri Membaca Itu Karena Kamu Serakah Tama Sidik Sidik Cukup Kayak Kamu Baru Belajar Bahasa Inggris Gurunya Bilang Sehari Apalkan Satu Kata Nanti Satu Bulan Dapet 30 Kata Tapi Kan Terus Kamu Serakah Kalau Satu Kesedikitan Sehari 30 Kata Saya Bisa Kamu Nulis 30 Kata Dapet Tiga Hari Mesti Jebol Kamu Sudah Males Apalah Salah Kamu Serakah Pelan Pelan Jangan Serakah Pelas Kalau Hawa Nafsu Sudah Standar Bagaimana Dia Merusak Yang Kemarahan Itu Kalian Sudah Ngerti Bagaimana Merusak Dan Yang Ketiga Serakah Yang Terakhir Risra Mengingatkan It is Better To Perform One's Own Jadis Imperfectly Than To Master The Jadis Of Another I Fully Feeling The Obligation He Is Born A Person Never Comes To Grieve Lebih Baik Kamu Jalankan Tugasmu Kewajibanmu Sesuai Kapasitasmu Meskipun Tidak Sempurna Daripada Kamu Menjalankan Tugas Kewajiban Yang Bukan Milikmu Bukan Urusan Urusanmu Jadi Kayak Hadis Itu Min Khoiri Husnil Mar'i Tarkuhu Malayakni Hal Yang Baik Yang Terbaik Dilakukan Seseorang Itu Meninggalkan Yang Bukan Urusannya Hari Ini Kita Banyak Usil Terlalu Usil Mengurusi Yang Bukan Urusan Kita Gara-gara Media Tiba-tiba Hari-hari Ini Kita Banyak Diskusi Tentang Terorisme Tentang Racun Sianida Tentang Kita Bahas Tidak Penting-penting Kita Bahas Semua Tidak Ada Gunanya Bukan Urusannya Biar Yang Urusi Siapa Yang Bersalah Siapa Yang Ngeracun Urusannya Polisi Apakah Itu Bener Bahru Naim Apa Bukan Urusannya Polisi Kenapa Yang Nggak Capa Diskusi Kerjakan Yang Kewajibannya Meskipun Tidak Sempurna Itu Lebih Baik Daripada Kamu Menjalankan Yang Bukan Kewajibannya Dan Sempurna Tidak Ada Urusannya Bukan Urusannya Meskipun Kamu Punya Pendapat Sebaik Apapun Tentang Terorisme Kan Tidak Ada Yang Wawancar Itam Kamu Memang Bukan Apa-apa Bukan Urusannya Beto Kalau Kamu Ketua BIN Kalau Kamu AKBP Kalau Kamu Jokowi Baru Itu Metal Tapi Kalau Yang Bukan Metal Ya Nggak Usah Dibahas Nggak Usah Kamu Capek Capek Bukan Bukan Urusannya Fokus Fokus Pada Kewajibannya By Solution Obligation He Is Benefit Dengan Memenuhi Tugas Sesuai Kondisimu Sesuai Kapasitasmu Seseorang Akan Nggak Kena Gif Dia Nggak Akan Kena Sedih Sumber Galau Itu Karena Kamu Ngurusi Yang Bukan Urusanmu Itu Yang Bikin Skripsimu Nggak Selesai Selesai Bikin Kesismu Nggak Jalan Jalan Bikin Kamu Gampang Sakit Bikin Kamu Macem Macem Semua Sumber Kegalauanmu Biasanya Karena Kewajibanmu Nggak Kamu Penuhi Dengan Beres Kamu Selalu Usul Dengan Yang Bukan Urusanmu Nah Ini Penting Hari Ini Banyak Orang Yang Mengerjakan Yang Bukan Urusannya Mungkin Demi Popularitas Mungkin Demi Diku Jirang Mungkin Demi Dia Terkenal Mungkin Macem Macem Maka Hati-hati Perhatikan Kenali Dirimu Dimana Levelmu Makomu Apa saja Potensimu Dan Penuhi Kewajibanmu Tanpa Harus Mikir Macem-macem Tanpa Harus Mikir Besok Pahalanya Berapa Besok Dapat Dibadari Atau Enggak Besok Nggak Usah Dipikir Itu Urusan Yang Punya Prioritif Allah Kamu Baik Luar biasa Kalau Allah Mau Masukin Kamu Ke neraka Kamu Nggak Bisa Bantah Misalnya Saya Di Selat Malam Dari Masukkan Neraka Kalau Allah Bilang Suka Aku Kamu Mau Apa Kan Selesai Kamu Nggak Bisa Bantah As Aryan Kan Begitu Kamu Masuk Neraka Masuk Surga Itu Bukan Karena Amalmu Jangan VR Amalmu Itu Nggak Ada Apa-Apanya Allah Sama Sikali Nggak Betul Nah Maka Jalankan Tegas Jadi Key Point Nya Disitu Jalan Bagawa Kita Nggak Usah Mikir Itu Yang Pak Perahikan Pak Dih Saya Itu Yang Arjuna Bingung Disitu Diri Saya Sendiri Saudara Saudaraku Sendiri Sudah Kamu Nggak Usah Mikir Itu Kami Pahlawan Kami Berjuang Berjuang Saja Di Jalur Urusan Hasil Apa Urusan Nanti Akhirnya Jadi Kayak Gimana Bukan Urusan Belajar Saja Yang Baik Urusan Nanti Kamu IP Bagus Kamu Jadi Pinter Bener Apakah Bukan Urusan Sudah Tugas Hanya Belajar Nah Itulah Bagangan Kita Oke Itu Nginci Kita Bahasa Itu Jumat Nginci Ya Karena Jumat Nguil Sedikit Dari 18 Bab Kita Kalau Dibaca Detail Sebenarnya Masih Banyak Masih Panjang Jumat Paling Tidak Malam Ini Kita Kenal Tokoh Ini Dan Serba Sedikit Kita Sekarang Punya Wawasan Bahwa Ternyata Memang Dalam Tradisi Agama Agama Dalam Tradisi Tradisi Spiritual Itu Ada Visi Ada Nilai Yang Sama Kita Mulai Merasakan Dikit Dikit Jadi Sekarang Kita Tidak Cuma Ngomong Kosong Kalau Bilang Bahwa Sebenarnya Setiap Agama Itu Mengajarkan Kedamaian Perdamaian Ketenangan Persatuan Harmoni Dan Macam Oke Krishna Selesai Minggu depan Kita Ngomong Ke Jawa Ngomong Semas Seolah-olah Jawa Tapi sebenarnya Nanti Beberapa Sumber Menyatakan Semas Aslinya Tidak Dari Jawa Tapi Dari India Ada Seorang Resi India Dengan Nama Tertentu Dengan Gelar Tertentu Yang Dikenal Sebagai Ruhnya Nusantara Kita Lihat Kayak Gimana Mitos Mitos Ajaran Ajaran Hikmah Yang Bisa Kita Ambil Dari Semar Untuk Minggu Depan Setelah Itu Enak Ya Boy Kita Ke Barat Pasti Karena Kalau Terlalu Lama Di Timur Enggak Enak Terlalu Lama Di Barat Juga Enggak Enak Oke Saya Kira Itu Saya Akhir Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh